Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi kita di pertemuan kedua ya interaksi manusia dan komputer pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengapa kita harus belajar IMK atau sering dikenal dengan HCI Oke jadi disini kita dalam pertemuan yang kedua ini kita akan beberapa hal yang akan kita bahas yang pertama adalah sejarahnya kenapa sih kok sampai ada IMK itu gimana permasalahannya awalnya dulu kemudian permasalahan yang ada sekarang ini dan definisinya kayak gimana tujuan pembelajarannya apa sampai nanti akan saya sampaikan juga referensi yang akan digunakan dalam mata kuliah ini gitu Oke latar belakangnya gini ternyata sekarang perkembangan teknologi komputer ini memungkinkan hampir semua orang itu berinteraksi dengan komputer komputer disini bisa laptop bisa HP itu komputer ya bahkan sekarang jam sudah ada smartwatch itu juga komputer kemudian banyak banget sekarang kacamata sudah ada kacamata VR yang punya Google itu juga komputer bahkan setiap orang sudah bisa berinteraksi dengan itu nggak peduli dia di kota di kota di desa gitu nggak peduli dia yang kaya atau yang nggak nggak punya duit itu semuanya sudah bisa berinteraksi bahkan harganya sekarang sudah terjangkau banget ini latar belakangnya yang pertama terus latar belakang yang kedua ternyata usernya penggunanya ini bervariasi banget mulai ada yang yang pintar komputer ahlinya komputer sampai yang benar-benar baru belajar yang masih awal komputer Nah dari kedua permasalahan ini akhirnya muncullah yang ketiga ini ya berarti kita butuh dong sesuatu sebuah antarmuka atau interface dari komputer ini yang mudah ditebak dan jelas sehingga bisa digunakan oleh banyak user gitu contohnya sekarang anak-anak sekarang ada school from home apalagi di jamannya pandemi ini anak-anak SD anak-anak TK pun sudah bisa dipaksa untuk harus belajar lewat komputer gitu kan Nah sekarang gimana cara kita membuat interface antarmuka yang bagus itulah terbelakang pertama kemudian nah dari situ akhirnya kita akan coba lihat perkembangannya komputer digital ini kayak gimana peserta pemakaiannya dulu awalnya 1950-an itu yang hanya melakukan risetnya itu hanya orang ahli matematika atau saintis aja gitu jadi pemakaiannya ya dia harus benar-benar tahu programan yang memakai komputer tadi ya tapi berubah lagi 1960-1970-an ini sudah data saintis orang yang paham data dan menyediakan layanan itu sudah bisa menggunakan komputer tapi tetap ada pelatihannya dan dia nggak fleksibel ya selanjutnya 1970-an akhir itu mulai ahli teknik yang nggak harus komputer dia harus sudah sudah mulai menggunakan komputer jadi ini biasanya dimasuk zamannya jaman-jaman industri itu ya dan mereka harus semua mesinnya nyambungnya dengan tadi dengan komputer 1980-an muncullah mikro komputer dan aplikasinya ini yang mulai sudah sudah ada usability nanti akan kita bahas beberapa videonya ini akhirnya muncullah jamannya Lisa Macintosh nya Apple itu muncul kemudian boomingnya Windows yang baru akhirnya hampir semua orang pakai komputer gitu kalau dulu komputer itu gede sekarang hampir di setiap rumah itu udah pasti ada PC bahkan kalau sekarang bukan PC lagi laptop bahkan sekarang enggak semua laptop tapi semuanya udah pasti punya HP itu udah komputer nah disinilah penting usability nah ini tadi ya tahun 50-an tepatnya 1945 waktu kita baru merdeka di luar sana sudah ada orang yang teliti telitinya yang pertama kacamata kemudian dia ada sensor di kepalanya gitu dia bisa mendeteksi objek gitu ini seru banget kalau main ini main angry bird pakai ini ini yang kita sering lihat ya di Instagram sudah ada yang pakai gitu di tiktok juga main flappy bird tapi kepalanya mangguk-manggu gede ya itu berdasarkan dari ini penelitiannya si Venefarbash namanya as we might think kemudian berubah lagi 1946 ada ENIAC electronic numerical integrator and computer jadi kalau teman-teman tahu komputer itu jamannya kayak gini dulu satu ruangan isinya mesin semua itu dulu yang menggunakan ya hanya orang-orang yang tahu programmer tapi semuanya mulai berubah dikit sedikit demi sedikit 1951 1952 komputer sudah mulai bisa dilihat bareng-bareng dan yang pertama kali ada interaktif layer yang bisa interaktif itu tahun 1960 oleh Pak Joseph ini ya league leader ini komputernya sudah mulai komputernya sudah mulai ada screen kalau tadi awalnya nggak ada screen ini sudah mulai ada tampilannya dan yang paling menarik adalah yang ini sketch part nah 1962 oleh MIT ya Ivan Suterland jadi dia sudah kalau kita tahu sekarang di Apple itu ada Apple Pencil kemudian kalau teman-teman yang lain mungkin sudah mulai tahu pakai itu ya gambarnya ini dia pakai draw kemudian pakai bambu stick macam-macam ya intinya kita pakai stylus nah tahun 1962 itu sudah ada bentuknya kayak gimana kita akan lihat bareng-bareng ya inilah sketch file yang pertama ribet banget nah ini awalnya kalau mereka mau bikin voucher ribet banget tuh bentuknya saya dulu kayak gini ini video jadul banget ya jadi masih kayak gini nah ini contohnya ada orang mau berdesain nanti ada tombolnya yang harus dipencet ya beserta stylusnya komputer segede itu ya kalau sekarang kita pakai HP kecil banget di tangan dulu komputer segede itu jadi nggak semua orang punya nah ini contohnya nah itu yang sebelah kiri itu klik-kliknya kemudian dia megang stylusnya kemudian dia akan otomatis berubah nah mana yang horizontal jadi dia klik dulu kemudian berubah sendiri nah gitu terus dia bisa zoom gitu kemudian bisa ditambah lagi nanti dia akan berubah mana yang vertikal kemudian dia akan otomatis meluruskan gitu bahkan dia bisa motong-motong juga nah itu dipotong set potong potong lagi potong lagi jadi kulit banget jadi bersyukur ya kalau kita sekarang di PowerPoint gitu garisnya udah ada yang putus-putus kalau dulu mau putus-putus putus-putus harus kayak gitu dulu diklik lagi aduh sui ya baru jadi putus-putus gitu bayangin ya kalau dulu kita harus bikin garis putus-putus harus motong-motong gitu ribu banget ya tapi ya ini kita kita perlu tahu sejarahnya gimana mereka coba lagi kita coba lagi kita coba lagi jadi bersyukur kalau kita sekarang udah ada forel itu enak banget tinggal klik 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 drag and drop selesai dulu awal-awal komputernya kayak gini lipat ya oke ini sekilas sketchpad kemudian mulai muncullah ini yang lagi rame dulu komputer mouse ini 1968 dulu yang jadi pioner adalah Xerox kalau kita tahu sekarang Xerox itu mesinnya dipakai buat fotocopy ya padahal dulu dia udah keren banget bahkan dia sudah menciptakan GUI graphical user interface dan yang lucu adalah timnya dari Steve Jobs dari Apple itu mereka satu tim datang langsung ke Xerox dan dia langsung pelajari semua kemudian ditiru jadilah Macintosh yang baru gitu kan dan waktu itu ini masih konsep 1970-an itu gimana ketika komputer itu arahnya nanti jadi laptop nah ini baru konsepnya laptop karena dulu kan komputer gede banget baru konsep si Alan Kaye nah ternyata baru ini yang tadi saya cerita Xerox ini 1981 dia bikin kayak gini tapi nggak dipatenkan sayangnya dan itu langsung di copy paste dicuri sama Steve Jobs akhirnya jadilah Macintosh dan Lisa itu yang baru tapi yang lucu lagi adalah Bill Gates yang Macintosh tadi sudah bagus kemudian dicuri jadilah Windows kayak sekarang ya jadi saling curi mencuri gitu ya tapi basicnya ya kayak gini yang dipelajari adalah bagaimana interaksinya oke kita akan lihat gimana komputernya jaman dahulu kala jadi ini dulu waktu saya SD bikin kayak ginian pakai MS-DOS itu cuma nge-print ramalan bintang kita tanggal berapa nanti akan muncul oh kamu zodiacnya ini kamu keuangannya gini macem-macem itu bentuknya pakai MS-DOS dulu pakainya diskette ya dan sekarang sudah nggak ada lagi sekarang pakai user interface dan ini yang pertama kali muncul dulu adalah Apple ini save job masih muda nah ini 123 ini kayak Excel-nya kita dan saya may find out I may be able to bring up a file here slash F wonderful interface R 123 there we go so here's an example of a 123 worksheet running inside a PC window right alongside your good applications here and again you can cut and paste between these things and have as many PCs as you'd like it's a true multitasking PC you can do the same thing with X windows as well jadi kalau ya kalau temen-temen tahu dari video ini sebenarnya Steve Job itu ngejek MS-DOS tadi jadi kan dulu kalau manggil data aja harus slash CD titik 2 saya inget tangan dulu kayak gitu kalau zamannya dia Steve Job ini dia menemukan gimana caranya bentuknya interfacenya itu sudah bisa di klik pakai mouse tadi ya 1990-an sudah mulai rame multimedia dan semuanya sudah pakenya video movie kemudian bentuknya text bahkan bentuknya audio sudah banyak banget dan rame lagi ketika internet muncul gitu ini kalau kita recap tadi ya dari pertama mulai muncul yang yang tadi ada kamera di kepala tadi kemudian ada sketchpad lanjut sampai muncullah Xerox yang ada GUI tadi jadi mereka fenomenal banget tuh 1990 kemudian Macintosh keluar 4 tahun kemudian dicuri kan idenya akhirnya muncullah sampai tuh muncul HCI ilmu yang baru itu HCI itu Human Computer Interaction bahasa Indonesia IMK gitu ya sampai sekarang 2007 itu adalah ulang tahunnya CHI atau HCI itu ke 25 tahun nah ini evolusinya pertamanya cuma VC aja kemudian compiler compiler sketchpad kemudian Dineberg sampai sekarang kayak gimana nih kalau mobile akhirnya muncullah permasalahan kita contoh tahun 1990 kalau kita mau beli ini kita mau nonton bioskop wah itu kita harus beli tiket dulu ya telepon pesen kemudian 2 tahun 2000an sudah mulai berubah itu bisa mulai pesen online tapi 2005 sampai sekarang kita pesen aja sudah tinggal klik bahkan kalau kita pakai Grab pakai Gojek itu kita tinggal diem aja nanti tiketnya mereka sudah yang pesen hanya dengan HP saja kalau dulu ribetnya gimana ketika kita mau jalan-jalan wah sama atau kita mau ini mengirimkan data dulu kita harus foto dulu kemudian dicetak dikirim ke post baru bisa ke sana sekarang tahun 2000an mulai email sekarang sudah bukan email lagi sudah gambar teks video sudah jadi satu pakai dengan HP saja kemudian gimana dengan game game dulu pakainya board game yang kita harus beli kemana-mana bawa kotaknya kayak Monopoly kemudian berubah jadi Game Boy kalau kalian dulu pernah main game bot itu kayak gitu PlayStation dulu raminya sekarang raminya Mobile Legends raminya PUBG Among Us dan itu mainnya di HP nah yang jadi masalah adalah kayak gini bisa nggak sih kita membuat sebuah antarmuka sebuah desain aplikasi yang kita buat itu enak dilihat di HP di tab di PC atau di laptop bahkan mungkin kalau sekarang di VR di virtual reality nya gimana ini yang jadi masalah apakah semuanya harus sama atau nggak nah coba di ketik di bawah nih komentarnya kira-kira sama nggak sih kalau kita mau mendesain tadi kita mau desain di HP kemudian mau di laptop atau di tablet sama di PC layer yang gede atau di VR kira-kira sama nggak ayo coba ditulis komentarnya saya pengen tau apakah kita harus sama atau memang harus ada di spesialkan khusus oh desktop sendiri mobile sendiri atau mungkin kalau di jam kayak gimana ini contohnya kalau di desktop kayak gini dulu ini Windows berapa ya sekitar Windows 7 kalau sekarang sudah Windows 10 itu berubah banget kalau di Mac juga berubah Linux berubah semuanya dari awal muncul sampai sekarang kalau di Mac OS di Apple itu dulu namanya OS X sampai dulu Lion ya kalau sekarang yang baru mau launching itu Big Sur itu udah mirip banget sama iOS-nya yang di iPhone itu perubahan kenapa sih kok berubah kayak gitu nah di HP juga sama ini dulu zamannya kalau orang kaya itu belinya ya Nokia bahkan Nokia dulu sempat ngeluarin HP-HP yang jadul dan aneh banget ini kayak N di tengah ini bentuknya daun ngetikis susah banget ya dulu ada yang rame itu N73 ada N-Gate dan dulu emang ya orang berinteraksi dengan HP itu kayak gini semuanya harus ada tombolnya bahkan dulu yang sempat rame booming banget di Indonesia itu Blackberry tapi semua itu berubah tahun 2007 dengan munculnya iPhone nah kok bisa 2007 ini berubah semua bahkan sampai sekarang kok ada Android yang ngeri adalah dengan iPhone ini perubahannya signifikan banget yang dulu pakai keyboard sekarang pakai touchscreen yang semuanya layar nggak ada tombol satupun dan touchscreennya pun bisa ditahan kemudian bisa di bisa digeser kemudian bisa di multi-finger ya multi touch input itu ya jadi interaksinya juga berbeda akhirnya bisa pinching for zooming bisa dicubit zoom in zoom out kemudian ada sensornya sensornya itu bisa bentuknya orientasinya portrait atau landscape kemudian ada gyroscope-nya ada macam-macam dan yang paling ngeri adalah yang paling bawah ini iTunes delivery service dulu orang kalau mau dengerin musik ya harus beli kasetnya jaman ini Walkman ya kemudian mulai berubah lagi orang kalau mau dengerin musik harus pakai CD Apple merubah itu dengan adanya iTunes jadi belinya dulu bentuknya sudah digital dan itu bisa langsung di download di iPhone-nya jadi orang udah nggak perlu bawa Walkman kemana-mana cuma bawa iPhone sudah bisa ada musik yang sampai 10 ribu dalam satu iPhone itu yang merubah sampai sekarang kita akhirnya kenal Spotify kita kenal apa banyak ya sekarang ada Google Music ada Apple Music itu gara-gara ini yang keroknya iPhone yang pertama dulu akhirnya dari iPhone yang pertama ini merubah segalanya muncullah Android Android sekarang touchscreen semua multi touchscreen bahkan kalau dulu masih ada dagunya sekarang sudah nggak ada dagunya semuanya layar pula bahkan di HP-nya Asus HP-nya Vivo OVO Vivo ya Vivo itu kameranya sudah tersembunyi bisa bolak-balik kameranya tapi kata kuncinya interaksinya di HP itu dia pakai multitask input dan touchscreen ini yang merubah banyak dan dulu waktu sebelum iPhone ini ada namanya PDA ya PDA itu punya Windows jadi itu dalamnya Windows cuma ada stylusnya waktu itu safe job ngeledek sih ngeledek ketika itu lu ngapain pakai PDA stylusnya hilang sering hilang ya kayak di Samsung Galaxy Note itu kan ada stylusnya itu ternyata katanya sering hilang ya tapi berapa tahun kemudian Apple buktinya juga akhirnya ngeluarin Apple Pencil ya sebenarnya bukan masalah apa-apa tapi kalau menurut saya ini gimana caranya kita meningkatkan usability-nya dan Apple Pencil pun itu nggak dipakai buat iPhone tapi buat iPad dipakai buat gambarnya oke kita kembali lagi itu tadi kalau HP sudah desktop sudah kalau kamera gimana kamera juga sama beda ya ini ada kamera yang dia biasanya yang DSLR yang full frame itu pasti di bagian atasnya ada ini ya ada LCD-nya bahkan dulu Samsung sempat ngembangin kamera kameranya sudah Android semua tapi apakah harus sama dengan yang ada di HP harusnya nggak kan karena disitu paling enak ya kamera itu pakai tombol bukan touchscreen walaupun touchscreen walaupun touchscreen pun harus berbeda gitu karena layarnya kecil kalau kita terlalu banyak tulisannya atau terlalu banyak tombol-tombolnya makin susah jadi gimana dengan virtual reality gimana cara kita ngekliknya ada titiknya kalau titiknya kita lihat dalam titik itu lama dia akan ada eksekusinya atau bahkan kalau di yang HTC Valve itu atau yang Google itu dia sudah ada joysticknya nah ini interaksinya juga beda ya biar gimana caranya biar orang itu nggak pusing ketika main virtual reality gitu nah imersi teknologi juga sama ini semuanya saling terhubung ya jadi semuanya sudah serba digital itu contohnya editing direct ya kan kemudian kemarin waktu saya di game prem itu ada developer Indonesia sudah bikin game virtual reality tapi pakai sepedanya sepedanya asli jadi olahraga ngayuh sepedanya tapi kita bisa bikin route nya kita bisa bikin jalannya disitu jadi kita bisa jalan-jalan di kota kotanya kita yang bikin tapi sepedanya diem kita hanya pakai kacamata VR tadi dan ini sekarang di Indonesia juga ada virtual lab ya kan saya kemarin baru ngisi barang dia namanya Mas Rizky Andes Andes Rizky juga sama kayak saya namanya Rizky dan dia bikin miliar lab itu gimana ketika kita kuliah tentang penerbangan kita harus tahu kokpitnya pesawat itu kayak gimana itu dengan VR kita bisa langsung tahu oh ini kayak gini gimana cara ngekliknya mana harus di klik kalau ketika kita di teknis juga gitu gimana cara ngerapetin pipa itu pakai VR semua kemudian nah kalau di game contohnya Nintendo Wii ini pakenya gesture jadi dia sudah ada kalau di Xbox itu ada sensornya juga itu gimana caranya dia bisa mendeteksi gerakan pemain ngefek ke gameplaynya oke nah gimana kalau sebenarnya teknologi ini komputer itu bisa digunakan banyak hal ya ini contoh di Denmark Denmark ini ada sebuah penelitian orang ini kebanyakan kalau di jalan ada dua pilihan nih ada tangga tangga manual yang kita harus jalan kaki sama ada eskalator mayoritas orang akan milih eskalator kemudian ada orang-orang yang punya ide gimana caranya biar orang-orang yang eskalator ini biar hidupnya lebih sehat biar lebih milih tangga gimana caranya kita lihat videonya bareng-bareng terima kasih terima kasih terima kasih jadi mereka masang sensor terus berbentuk piano nah akhirnya orang-orang mulai nyoba deh ini mudah-mudahan videonya masuk ya suaranya kalau nggak masuk ya pertemuan selanjutnya akan saya perbaiki terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih orang-orang naik 66% orang ternyata akhirnya jadi yang tadi males pakai tangga naik dengan tangga sekarang hidup sehat dengan hanya menambahkan sensor tadi ya jadi musik itu contoh interaksi juga nah ini tadi sekarang apa sih di antarmuka tadi itu isinya ada apa sih contoh di oven nih ini pasti ada tombol di joysticknya s-book kemudian di hp sama di remote apa sih persamaannya dan apa perbedaannya oke silahkan tulis komentar di bawah nanti akan ada nilai keaktifan ya nanti ini akan kita jawab bareng-bareng apa yang sama dan apa yang beda dari situ gitu ya pasti ada perbedaannya dan ada persamaannya ini nanti apa bedanya remote yang sekarang kalau kalian beli atau kalian pernah lihat tv xiaomi itu remote nya sudah beda gak kayak remote yang sekarang bedanya apa dan apa yang harus sama dan apa yang enggak nanti kita akan diskusikan gitu ya oke dan ternyata manusia itu complicated dan persis kayak hubungan kalian ya macu enggak mundur enggak wah ini kita ngomongin apa lanjut lagi komputer juga sama kemudian dan itu memang membandingkan itu simple banget tapi ini tadi yang jadi masalah ketika kita bikin aplikasi buat anak muda dengan orang tua pasti beda ya kan entah itu warnanya entah itu besar kecil fontnya ngefek cewek cowok ngefek female dan male orang yang expert dan orang yang baru belajar beda orang yang pakai cenderung tangan kanan dan yang ngede tangan kiri beda ya kan orang yang pakai bahasa inggris bahasa cina apakah interface nya sama beda contoh aja yang bahasa arab sama yang kayak bahasa Indonesia aja orang bahasa arab dia nulisnya dari kanan kita dari kiri untuk kebalik ya orang bahasa arabnya dari kiri kita dari kanan ya yang bener yang mana oke terus lanjut ada orang yang tinggi orang yang pendek terus sampai selanjutnya ada yang orang yang mungkin maaf ada yang tunah netra tunah rungu itu akan berbeda dengan orang yang normal gitu tapi sebenarnya kemarin saya pernah ngisi di sekolah tumbuh di Jogja ini mereka itu sekolahnya inklusif jadi dia menerima semuanya mau tunah rungu tunah netra itu semuanya diakomodasi dan gimana caranya pembelajaran itu bisa tersampaikan untuk semuanya itu menarik banget nah ini adalah challenge buat kita challenge ya bukan challenge ya kalau challenge itu beda lagi jadi gimana tantangan buat kita gimana caranya kita membuat sebuah interface atau sebuah sistem yang bisa digunakan oleh banyak orang oke gimana caranya paling simple adalah kita harus tahu user kita itu siapa siapa yang akan memakai sistem kita itu tapi ternyata setelah tadi banyak hal yang terjadi ada permasalahan yang muncul yang pertama ternyata banyak banget programmer ini gak paham penggunanya ini seopos mau ditujukan untuk siapa kemudian yang kedua sistem komputernya ini akhirnya membuat penggunanya itu pusing jadi kalau saya boleh cerita penelitian saya semester kemarin itu saya buat game matematika untuk yang biasa ya yang kayak kita angka 1,2,3,4 ternyata dengan ada yang android tadi yang bisa pop back itu yang bisa langsung keluar 1,2,3 ternyata mereka lebih nyaman dengan itu daripada pakai braille penelitian cuma kayak gitu aja udah jadi penelitian jadi kalau buat teman-teman ini yang semester 5 sebenarnya HCI ini enak banget ini bisa jadi langsung skripsi bisa jadi materi skripsi bahkan untuk S2 pun bisa S3 juga bisa nah nanti akan kita bahas sebelum akhir nanti apa saja sih yang bisa diteliti di HCI ini gitu kemudian selanjutnya masalah yang selanjutnya ini komputernya itu gak ada toleransi kalau ada kesalahan salah pencet ya salah input berarti apalagi kalau kita main game yang harusnya X jadi B atau kotak jadi bulat jadi sekitiga kalah deh ya kan itu salahnya kalau di sistem komputer gak bisa kayak kita pakai perasaan gitu eh kepencet tadi oh yes gak apa-apa gak bisa kayak gitu kalau kita salah pencet ya udah mati karakternya kalau di game ya nah itu kalau di game masih bisa diulangi kalau perbankan nah loh kita di ATM gitu salah pencet aja nolnya harusnya 5 jadi 6 kan udah harusnya 500 ribu jadi 5 juta lumayan kan itu kan nah itu penting gimana kita membuat sistem yang akhirnya orang itu gak banyak salah penggunanya berbeda dari sebelumnya berbeda satu dengan lainnya pasti ya berbeda dari kita jelas nah pertini ini kenapa sih manusia itu banyak melakukan kesalahan yang kedua kenapa mereka sering lupa eh tadi gimana ya setelah tadi kalau kita ngajari orang tua kita kita biasanya cara menggunakan whatsapp gitu nah gimana cara mindahin foto yang ada di whatsapp atau mungkin musik di whatsapp pindah ke komputer saya itu ngajari sampai berkali-kali tapi kenapa sih orang itu selalu ada yang lupa mungkin step-stepnya terlalu banyak oh ternyata untuk itu harus download dulu harus download dulu masukkan dipasang usb nya dari android tadi ke pc kemudian dicari foldernya di copy di paste baru bisa di install itu kan ribet banget ada gak cara yang lebih mudah ini contohnya kemudian kenapa sih kita tuh kalau buat orang awam itu sering banget males nginstall aplikasi bahkan kita kalau kalian tahu ada banyak banget jasa untuk nginstallin aplikasi doang nah itu jadi saya kalau ingat zaman dulu saya waktu S1 waktu SMA itu kalau kita mau nginstall game wah itu CD nya itu bisa sampai berkeping-keping ya bahkan itu udah DVD loh jadi bayangin aja kalau DVD itu cuma 8GB atau cuma 4GB dan gamenya itu 25GB jadi ada sekitar 10 atau 8 keping CD yang harus dikeluar masukin terus sekarang dengan adanya Steam tinggal kita beli download selesai game lain itu kenapa? karena tadi usability salah satunya kemudian kenapa sih orang lebih seneng facebookan dan instagraman daripada dulu yang dulu ada friendster ya dulu ada foursquare kenapa kok akhirnya facebook dan instagram rame itu karena usability nya bagus usability itu gimana cara kita berinteraksi dengan komputer dengan manusia itu berinteraksi gitu dan yang terakhir kenapa sih orang itu sering kecelakaan kalau lagi nyetir mobil terus dia sambil ngomong ke telepon karena disitu ada distraction ya nah semakin kita memahami manusia maka seharusnya kita akan bisa membuat interaksi yang bagus gitu jadi nanti akan kita lihat nah akhirnya muncullah sebuah kebutuhan gimana caranya kita membuat komputer ini dapat diterima secara luas jadi hampir semua orang bisa pakai entah itu anak yang SD sampai anak yang sampai orang yang sudah tua bisa mengoperasikan dengan mudah android dulu pertama kali muncul ya emang susah tapi akhirnya dia mempermudah usernya bahkan kalau kalian tahu di beberapa hape kayak di oppo kemudian di samsung itu ada mode forkit ya atau mode orang tua jadi tombol-tombolnya gede-gede itu kenapa sih karena ini biar bisa diterima secara luas kemudian tapi gak bukan berarti semua sistem itu harus bisa dipakai untuk semua orang gak harus tapi kita harus fokusnya ke pengguna spesifik itulah kenapa tadi ada kit mode jadi hape yang sekarang di android itu ada mode yang khusus anak kenapa ya tadi itu fungsinya karena biar bisa mengakomodasi banyak hal oke gitu ya bisa di nah kriterianya gimana sih biar sistem kita atau aplikasi kita itu bisa diterima dengan mudah yang pertama tampilannya bagus bagus tuh kayak gimana nanti di imk ini kita akan bahas fontnya kayak gimana warnanya kayak gimana itu ada semua mudah dioperasikan itu maksudnya kayak gimana tombol enter dan tombol hapus atau akan harus berdekatan nah itu nanti ada ada ininya juga ada teorinya mudah dipelajari oh kalau mau nyalain komputer berarti start dulu atau dipencet dulu powernya kalau dipencet lama kayak gimana apakah itu akan mati atau hidup kalau dipencet dua kali kayak gimana itu kalau kita pakai sekarang lagi rami TWS ya true wireless apa S nya ya intinya sekarang ada headset yang bluetooth itu itu kan kalau kibet ya kalau dia klik sekali dia akan play klik lagi dia pause klik dua kali next itu gimana biar mudah dipelajari kemudian selanjutnya pengguna selalu merasa senang nah ini yang paling seru jadi kalau kalian tahu TWS nya iPhone namanya AirPod ya AirPod yang baru itu yang dapat software update jadi dia bisa otomatis contoh dia lagi dengerin musik di iPhone kemudian dia nonton film di iPad itu gak perlu disinkron ke pindah HP dari iPhone ke iPad itu gak perlu kemudian dari iPad dia mau zoom di Mac itu dia langsung otomatis pindah kayak gitu itu kenapa ya karena tadi user friendly nya oke jadi sebenarnya kalau kita mau bikin sistem itu analoginya paling gampang kayak kita nyetir mobil terutama buat cewek-cewek kalau mau nyetir mobil itu apakah perlu mikir mereka ini mesinnya kita jalan kenapa sih harus ngopling bahkan beberapa mobil sekarang sudah otomatik tinggal mereka kayak main bong-bongkar gitu tinggal gas macu rem berhenti kenapa kayak gitu karena tadi usability nya sama sekarang di Android sudah ada Android car di Apple juga ada Apple car itu kenapa yaitu biar yang ada di situ ada penunjuknya arahnya itu lebih mudah di operasikan dia berbeda dengan yang ada di HP ini ragi-rami penelitiannya di Eropa cuma ternyata masih banyak programmer yang misk conception gitu ya masih salah menerima mereka selalu bilang wah aplikasi keren banget saya udah habisin berjuta-juta tapi ternyata gak bisa memuaskan setiap orang gitu kan ada yang bilang wah aplikasi saya itu fiturnya banyak ternyata setelah di pasaran gak dibutuhin fiturnya gitu ini ada banyak banget ya saya gak akan baca semuanya tapi intinya basically orang programmer ini kadang mereka terlalu egois dengan pemikiran mereka padahal buat siapa sih aplikasi itu digunakan ya buat consumer kan nah itulah akan ada manusia dengan manusia programmer juga manusia punya rasa punya hati tapi dia gak tau manusia yang lain punya hati apa enggak makanya mereka butuh dialog apalagi ini interaksinya bukan hanya dengan manusia manusia dengan komputer komputer gak punya perasaan ini gimana dong cara mensinkrunkan itu itulah yang dipelajari di HCI tadi oke lumayan ini ya lumayan sudah lumayan panas ya ternyata kenapa sih kalau kita butuh HCI tadi sudah terjawab insyaallah masalahnya juga sudah muncul sekarang definisinya HCI ini kalau secara umum ini mempelajari tiga hal manusia teknologi komputer dan interaksinya jadi cuma ada sebenarnya cuma ada manusia dan komputer aja nah tapi yang kita pelajari hanya interaksinya apa interaksinya kayak gimana yang pertama cara mendesain yang kedua cara implementasinya yang ketiga mengevaluasinya oh ini api kurangnya dimana kemudian gimana cara implementasinya contoh kita mau bikin sistem di pendidikan nih apakah itu harus langsung di implementasikan apapun di uji coba gimana cara desainnya itu semuanya dipelajari di HCI Human Computer Interaction atau kalau di bahasa Indonesia disebut dengan IMK interaksi manusia dan komputer oke ini kita recap ya dari yang awal tadi sebenarnya munculnya tahun 1970-an dulu disebut dengan MMI Main Machine Interface kemudian nah ini kemudian perusahaan komputer ini mulai berpikir ini gak hanya aspek fisik nih kalau fisik itu contohnya kita ke ATM tadi tombolnya tombolnya kayak bentuk alkuulator itu fisik ya kemudian kayak tadi yang di headset tadi bisa di klik satu kali itu fisik ternyata gak cuma itu tapi ternyata aspek fisik itu ngefek ke pemasaran produknya tadi jadi ketika kalau kalian coba aja lihat mobil mobil itu kan macam-macam ya ada yang pintunya dibuka set gini kemudian ada yang dibukanya kalau yang sedan itu yang bagus-bagus itu naik ke atas gitu kan kalau kita lihat di vestiverius itu kemudian ada model-model mobil yang APV gitu kenapa kok mobilnya slider geser nah itu pasti ada alasannya itu disini ada pemasaran produknya karena itu ada kebutuhannya ada yang kebutuhannya mungkin contoh kayak tadi yang mobil yang sedan yang kenapa kok pintunya naik ke atas gitu karena dia pendek kalau dia ke samping malah susah masuknya gitu kan kemudian yang tadi yang model yang APV kayak apa ya mobil-mobil Grand Grand Max gitu kan dia slider ke samping kanan-kiri ke Suzuki Swift ya atau bukan Swift apa satu lagi gitu ya ya intinya mobil-mobil yang kotak-kotak itu kebaikan kan slider kenapa karena ternyata sering itu efeknya adalah mudah masuknya biasanya buat orang tua buat masukin barang buat nyulik orang eh enggak ya bukan nyulik orang intinya akan mudah orang masuk keluar masuknya daripada harus buka yang kayak pintu biasa gitu kemudian selanjutnya HCI ini mulai raminya di 1990-an dan yang terakhir ternyata HCI ini sekarang akhirnya lebih luas enggak cuma di interface kurang lebih kayak gini HCI-nya banyak ya mulai dari pertama tadi manusia akhirnya dia ada dialognya kemudian ada user interface ada grafiknya kayak gimana masuk ke komputer nah komputer ini nanti ada text ada grafik ini namanya multimedia ya ada text ada gambar ada video ada audio dan lain sebagainya nanti ada yang multimodel multimodel beda lagi karena cara kita berinteraksinya bisa pakai tangan bisa pakai penciuman atau bisa hanya dengan mata aja itu bisa kalau kalian tahu sebenarnya di android atau di iphone itu juga bisa kita mengakses hanya dengan suara open instagram scroll up scroll up double tap itu bisa banget sekarang bahkan di hp kita sudah bisa dictation sebenarnya jadi kita tinggal ngomong bahkan bahasa Indonesia sudah bisa tinggal ngomong aja nanti dia nge-take sendiri buat yang mau skripsi males nulis tinggal baca aja buku kemudian dia ngomong nanti disitu nulis sendiri itu bisa banget sekarang sudah memungkinkan komputer baru masuk ke tadi tujuannya ada 5 sebenarnya yang pertama bisa digunakan ya buat apa kan kita bikin fiturnya yang banyak banget tapi akhirnya pas digunakan susah contoh smartwatch wah pinginnya bisa buat nilpon kemudian dia pinginnya bisa apa sekarang bisa nyetrum buat apa juga kan nyetrum tapi intinya gimana caranya dengan layar sekecil itu kita bisa ngetik kita bisa jawab sms kita bisa jawab whatsapp kita bisa keypoint instagram hanya dengan dari jam nah ini yang jadi permasalahan usable bisa digunakan tapi gak cuma digunakan juga-juga bisa difungsikan contoh kayak tadi masih ngomongin jam ya gimana dengan jam ini kita bisa setting alarm kemudian gimana dengan jam ini kita bisa gampangnya itu kayak ngitung persenan biasanya kan kalau kita lagi belanja apalagi yang mbak-mbak ini lagi ke mall wah ini ada diskon diskonnya berapa sih 20% dihitung itu langsung dari jam daripada ngeluarin hp itu bisa kemudian bisa gak sih dengan jam ini kita mengukur jenitnya di ya jenit nadi kemudian bisa gak sih dengan jam ini akhirnya kita bisa berlomba oh ternyata aku wah si paijo ini dia langkahnya udah 5 ribu aku baru 2 ribu itu ada notifikasinya bisa gak ada fungsinya dan yang jelas harus safe ya aman aman disini maksudnya jangan sampai dengan jam pintar tapi ternyata kita jadi kesetrum itu bahaya atau mungkin jamnya overload jadinya bisa kepanasan akhirnya bisa bikin tangan kita terbakar itu juga bahaya nah ini gimana caranya bisa aman bisa safe kemudian safe ini ada lagi contoh kalau di Apple Watch itu dia ada fitur kalau kita jatuh di Apple Watch generasi 4 ke atas kalau ini buat orang tua biasanya dia jatuh dia tinggal sendirian dalam waktu sekitar 5 menit dia gak jawab langsung di jam itu dia akan otomatis mengirim broadcast atau dia akan nilpon ke orang yang sudah kita daftarkan di jam tadi itu langsung otomatis atau kalau di Amerika kan ke 919 911 akhirnya nanti dia langsung bisa hubungin itu bisa menyelamatkan orang ini yang sudah beberapa kali dimasuk ke berita bisa menyelamatkan orang yang tadi yang jatuh bisa langsung otomatis itu safe itu dengan usability juga kemudian efektif itu kayak gimana efektif kayak tadi kita mau buka contoh membuka kamera aja dari HP kan kalau simpelnya ya berarti kita harus unlock dulu HPnya kemudian cari aplikasinya kemudian baru jepret kenapa kalau sekarang di HP-HP yang baru kayak di Motorola di Android banyak ya sekarang ya itu di lock screen aja kita tinggalnya sebelah kanan bawah ada gambar kamera tinggal di swipe up itu langsung jadi ke kamera itu kenapa itu karena untuk efektif jadi yang harusnya ada lima langkah dipotong hanya jadi dua langkah nah itu itu efeknya gimana mungkin kalau untuk ke HP sih ya hanya biar cepet-cepetan aja ya tapi kalau untuk sebuah perusahaan gimana cara dia sebuah dia akan menjalankan sebuah fungsi itu ngefek banget ke biaya nah kalau efisien beda lagi gimana dengan alat yang sama dengan sumber daya yang sama itu bisa menghasilkan yang berkali-kali lipat gitu itu contohnya gimana ya gampangnya kayak tadi kita moto tadi kalau kita klik sekali itu hanya satu foto tapi kalau kita tahan jadinya brush jadi dia langsung moto beberapa foto sekaligus bahkan sekarang di HP-HP yang terbaru itu dia dari foto yang paling banyak dia langsung milih ini foto yang terbaik itu efisien ya daripada kita harus moto satu-satu-satu kalau di iOS 14 yang terbaru kalau kita tinggal di di klik shutternya itu kemudian kita tahan ke kanan langsung jadi video itu kenapa ya biar tadi lebih efisien aja dengan satu tombol tapi bisa berbagai macam yang bisa kita lakukan oke ini faktor-faktor yang mengakibatkan HCI bisa environment-nya bisa organisasinya kalau organisasinya jadul tapi kita sudah pengennya ada IT-nya ya susah juga tetap harus ada tanda tangan gak boleh digital susah juga ya organisasi environment ini gimana disitu cahayanya gimana ini terutama kalau kemarin kita lagi develop AR itu ternyata musuhnya adalah cahaya jadi kalau cahayanya kurang gak susah di scan gimana dengan kesehatan sampai usernya itu kayak gimana mereka sudah punya pengalaman atau belum comfortnya nyaman apa enggak user interface-nya itu beda ya kayak kita main game aja main pakai touchscreen dan pakai keyboard dan pakai apa namanya joystick itu beda ya rasa feelingnya mainnya juga beda beda juga dengan ininya ya dengan genre-nya kalau kita mungkin main genre-nya yang tembak-tembaan shooter gitu ya akan lebih mudah kalau cdc lebih mudah pakai keyboard tapi kalau kita mainnya sport kayak pass gitu ya enakan pakai stick gitu kan tapi kalau mainnya yang clicker yang kita harus klik sana klik sini yang harus cepat kayaknya lebih enakan pakai touchscreen itu beda-beda ya dan itu tergantung juga mainnya dimana mau di pc di tablet atau di hp itu tergantung dengan tadi kita mainnya kayak gimana sampai input output device-nya kayak gimana dengan layar yang kecil dan layar yang gede pasti beda ya itulah kenapa kalau kalian tahu nintendo switch itu ngeluarin ya dia bentuknya keyboard apa handheld bisa dipegang kemudian nanti kalau dia mau main di tv tinggal ditaruh di konektornya tempel gitu bisa langsung jadi layar yang gede itu kenapa ya tadi efeknya biar orang itu lebih mudah main tugasnya constraintnya batasan-batasannya kayak gimana sistem fungsionalnya itu kayak gimana hardware-nya seberapa speknya sampai productivity-nya itu yang oke ini ada sebuah video ini adalah sejarahnya game dulu mainnya cuma grafiknya cuma hitam putih macam-macam dulu pakai stick kemudian berubah pakai ini dulu ini jaman saya masih kecil pakai Nintendo ini pakai speaker dulu bisa nembak-nembak gitu kemudian sampai akhirnya berubah jadi VR kemudian macam-macam kita akan lihat gimana perkembangannya there were no video games old people's childhoods must have been laid nothing to play no there was nothing to do until Atari came around in 1972 Palm became a hit in towns from south to north two paddles with a dot bouncing back and forth and Pac-Man ran from coast to coast a yellow face being chased by outer space ghosts 1985 that's 13 years later Nintendo rocked a console with a destiny greater only 8 bits but success was fate because of Mario an italiano plumber they created and if you point your gun at your TV up front you could shoot birds for fun when they flee and duck hunt Sega stepped up big and double the bits a new king in town wore the crown Genesis a system so advanced Sega gained the edge dog meet the fast-footed blue Sonic the hedgehog the spark plug for fighting games turned to fire Mortal Kombat was a hit uppercut like Street Fighter Mortal Kombat Street Fighter gameboy mainnya Tetris ya dulu nah ini Sonic ini dulu rame Super Mario ini balapan sudah berubah lagi Donkey Kong ini dulu rame banget nih grafiknya sudah mulai bagus nah ini mulai booming ya kita harus sampai sewa-sewa main playstation sampai sekarang PSD ini sekarang ada scale-nya baru nih zelda sekarang di neta switch neta switch yang rame ini mainnya sudah pakai gitar cara mainnya tidak cuma pakai stick GTA ya dulu rame ya Nintendo Sega PlayStation Xbox baru rame sekarang tinggal tiga Sega udah mereka fokus ke software nah ini yang tadi ya saya pakai saya pakai motion dia lanjut sampai gitar oke acari kalau pengen lebih rame lagi kalian main aja ke timezone itu gamenya seru-seru banget bahkan kemarin saya lihat ada game yang harus loncat-loncat beneran kalau yang paling familiar mungkin ya kalian lihat game yang density harus nginjak-nginjak itu sebenarnya ngomongin tentang usability gimana cara kita berinteraksi jadi interaksi sama komputer itu nggak harus klak-klik-klak-klik pakai mouse gitu kan nggak harus pakai keyboard nggak harus pakai touchscreen tapi kalau kita ngomongin game tadi juga ngefek ternyata ketika game-game dulu harus pakai tadi gamepad semuanya sekarang dengan touchscreen gamenya akhirnya mulai berubah gitu kan gamenya juga interaksinya berubah cara mainnya berubah sampai mekaniknya juga berubah gitu oke kita akan lihat lagi ini gimana development process sampai use and contextnya gitu kan jadi nanti dimulai dari yang paling atas social organization and work ini kenapa sih kita harus bikin sistem tadi itu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan orang-orang tertentu kemudian kita akan mengalami sis orangnya kayak gimana human-nya wow ternyata kebutuhannya kayak gini kemudian kita identifikasi lagi mereka bahasanya gimana cara berinteraksinya gimana komunikasinya gimana itulah yang disebut dengan ergonomik gitu kan jadi orang yang tua sama orang yang anak-anak kan beda ya cara mereka mengaksesnya kemudian nyambung gimana cara mereka EO-nya tadi input and output device-nya mau pakai mouse mau pakai keyboard atau pakai touch setelah itu baru diterjemahkan ke dalam sistem komputer tadi dialognya mau bentuk kayak gimana apakah ini nanti bentuknya di klik atau ditahan atau dia harus digeser beda-beda ya dialog tekniknya komputer grafiknya kayak gimana mau pakai warnanya kayak gimana fontnya gimana sampai akhirnya dialog arsitekturnya biasanya dia pakai diagram gitu itu kemudian nanti akan dievaluasi tekniknya kayak gimana implementasinya kayak gimana sampai nanti itu design approachnya mau gimana ada banyak cara bisa waterfall bisa modelnya sekarang nggak pakai waterfall lagi tapi dia pakai shift gitu ya jadi lebih cepat oke karakteristik design dan usability-nya bisa dilihat pertama namanya UCD user center design ini fokus pada user dan testnya dan tugas-tugas dari aplikasi yang akan kita buat terus fokusnya itu jadi nanti kita akan dari pertama kita bikin prototype kita coba mereka evaluasi lagi kayak gitu terus fokusnya tapi ke user dan pekerjaannya ada yang participative design usernya hanya sebagai usernya ini langsung jadi anggota dari team designer jadi mereka langsung dilibatkan dari team designer oh ini loh APA kalau yang pertama tadi desainernya sendiri kemudian dia nyoba ke orang yang random gitu ya atau mungkin orang yang sudah ditentukan tapi kalau yang participative ini anggotanya tadi usernya tadi itu terlibat langsung dari proses desainnya ada juga yang experimental design ini ada testingnya nanti ujiannya formal di awal tapi nanti di akhir-akhirnya nanti akan ada simulasi dan evaluasi prototype secara keseluruhan jadi ya emang di uji coba beneran ini bisa jalan gak contoh kita di amikom lagi bikin lms nah itu nanti akan di uji dulu formalnya dari tingkat pimpinan dulu kayak gimana tingkat dosen kemudian tingkat staff di lab sampai akhirnya ke mahasiswa setelah itu semuanya dievaluasi prototipnya bagus baru berjalan gitu ya selanjutnya iterative design nah design testing dan penilaiannya itu nanti didesain semuanya intinya spesifiknya disabilinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tadi yang pesen siapa nih terakhir user supportive design nah ini nanti akan ada training kemudian diseleksi kemudian ada bantuan ahli di sekitarnya sampai nanti bisa online dan offline gitu intinya sebenarnya user ini akan dilatih dulu contoh kita mau jadi pegawainya bukan pegawai kita akan jadi mitranya gojek gitu ya itu kan biasanya kita akan di training dulu gimana cara penggunaan aplikasinya go massage sebenarnya sekarang sudah mati dimatih gara-gara corona ini juga sama ya meskin orang-orang tukang pijet ini gak tau cara pakenya aplikasi itu makanya butuh training dulu gitu jadi training itu nanti akan ada team support oke dan ternyata untuk belajar HCI ini lumayan luas ya tadi sudah disebutkan di awal tadi dengan HCI ini banyak banget yang harus kita pelajari dan gak harus komputer sains sebenarnya ada dari filosofi kayak gimana dari orang psikolog kayak gimana dari orang sosiologi sampai industri desain kayak gimana jadi memang ini kayak puzzle gitu yang banyak banget yang harus ilmu-ilmu yang saling berkesinambungan ini contohnya tadi ada software engineering ada social psikologi ada cognitive psikolog jadi orang psikolog ini pas di HCI juga orang matematika orang ini psikolog lagi antropologi ergonomik sosiologi sampai kenapa sih kalau sampai sosiologi bahkan itu akhirnya efeknya ke ini contoh di Indonesia orangnya suka viral yaudah kita bikin aplikasi yang akhirnya banyak tombol share kayak among us itu rame kenapa karena ternyata orang itu suka debat orang Indonesia itu suka ngomong tapi denger enggak akhirnya banyaklah hoax akhirnya banyak orang yang ngomong oke ini nah ini tadi yang saya sebutkan ada ilmu komputer ada ilmu psikolog sosiologi antropologi industrial design ini kayak tadi gimana caranya kita bikin kenapa kenapa tabung gas bentuknya kayak gitu kenapa TV bentuknya kayak gini kenapa mos bentuknya selalu kayak gitu kenapa gak gepeng aja kenapa charger bentuknya macam-macam itu industrial design teknik sipil dan terakhir adalah teknik sim oke udah panjang lebaran ini ternyata kita udah hampir satu jam ya kurang lebih yang kita omongin ini tadi tujuan pembelajarannya yang tadi jadi kalau kita lihat sebenarnya HCI tadi Human Computer Interaction atau IMK itu bisa dikenal dengan sebutan MMI Main Machine Interaction atau CHI dibalik Computer dan Human Interaction dan yang terakhir adalah HMI Human Machine Interaction tujuannya ngapain yang pertama kita harus bikin sistem atau sebuah aplikasi atau software yang user friendly ramah dengan pengguna jadinya pengguna itu akhirnya betah terus yang kedua what you see is what you get jadi ya gak usah sampai di klik kali eh ternyata malah muncul di start lagi kalau kalian pernah main parampai itu kan beli banget itu gak sesuai dengan ini tapi emang itu buat having fun aja ya mengurangi frustasi ketidaknya kebingungan pengguna dan yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan kerja gitu skillnya gimana skillnya yang dibutuhin yang pertama kita diharapkan nanti setelah kita belajar HCI ini kita harus tahu nah kita harus paham aktivitas dan aspirasi yang orang-orang menggunakan komputer tadi kayak gimana jadi akhirnya kita bisa menyiapkan requirement sebuah teknologi biar sistem yang kita buat itu bagus sesuai dengan kebutuhan tadi ya aktivitasnya kayak gimana itu yang pertama yang kedua kita akan tahu kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan dengan sebuah teknologi contoh yang tadi gampangnya jam-jam ini bisa ngapain sih selain hanya waktu atau tab ini bisa ngapain sih selain hanya dengan kayak HP yang versi gede kan ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita gali dari sebuah device VR tadi bisa buat apa sih AR bisa buat apa sih gitu ya yang ketiga ya ini penelitian ini sampe kita mau S1 mau S2 S3 pasti arahnya penelitian tadi tapi ingat penelitian ini untuk mencari sebuah solusi gak bakal ada solusi kalau gak ada masalahnya tapi satu masalah belum tentu dengan satu solusi jadi solusinya bisa banyak banget harapannya dengan HCI ini kita bisa menemukan solusi-solusi alternatif dari permasalahan yang ada yang terakhir ini penelitian paling gampang ini kita mengevaluasi desain yang sudah ada contoh Google Classroom itu kita evaluasi aja tapi kita bandingin ya Google Classroom sama Duolingo kelebihan yang kurangnya atau mungkin kalau mau Apple to Apple yang sama-sama kayak gitu sekarang lagi rame contohnya ruang guru ruang guru kita bandingkan sama Udemy atau paling gampang ya tadi Instagram kita bandingin sama Pinterest bedanya apa dan kesamaannya apa kita evaluasi kenapa orang lebih suka Pinterest kenapa orang lebih suka Instagram fiturnya apa aja yang disukai atau tampilannya apa yang dia sukai itu bisa kita evaluasi dan itu semua dan itu semua ada toolnya jadi nanti kita akan pelajari pelan-pelan selama satu semester ini gitu ya lanjut nah ini objektif tujuannya yang jelas kita akan paham bagaimana cara mendesain sebuah produk yang sesuai kebutuhannya orang gitu ya kemudian yang kedua kita harus paham bahwasannya gak semua desain yang kita buat itu bisa digunakan oleh semua orang jadi paling enak kita bikin sebuah software kita bikin sebuah produk yang spesifik pada orang tertentu belum tentu loh yang anak-anak muda ini temanya atau warnanya atau mungkin stylenya suka dengan orang-orang yang umur 60-an beda ya kemudian yang ketiga kita harus bisa mengidentifikasi apa yang salah dari sebuah asumsi kita tadi kan sudah ada ya kesalahan programmer itu kayak gimana dan contohnya ini gak semua orang yang tua itu butuh font yang gede loh mungkin hanya butuh gambar atau mungkin warna yang lebih kalem contohnya kayak gitu gak harus fontnya gede tapi mungkin lebih jaraknya jaraknya lebih jauh yang terakhir ya ini sensitifnya atau kemampuannya kayak gimana contohnya adalah kalau kita bikin untuk turunan etra yaitu gimana mereka apa yang bisa mereka kerjakan dan apa yang gak pendekatannya ada dua macam yang pertama adalah dengan melalui mesinnya kalau di mesinnya berarti kita akan dari gambarnya kayak gimana sistem operasinya kayak gimana sampai bahasa problemnya pakai apa yang kedua pendekatannya lewat human side lewat manusianya kayak gimana teori komunikasi linguistiknya kayak gimana bahasanya ilmu sosialnya kayak gimana sampai psikologinya aspek-aspek HCI-nya tadi dari komputer interface-nya arsitektur gimana cara kita mendevelop kita membangun sebuah sistem tadi prosesnya kayak gimana kemudian use and context of komputernya komputernya gimana terakhir adalah gimana ini ya tadi yang saya cerita kalau orang-orang dewasa paling nyaman itu ya di depan laptop tapi kalau anak-anak nggak bisa di depan laptop kadang di depan laptop kadang di sofa kadang guling-guling kadang nontonnya bertiga kadang berlima kadang sampai dari atas itu mereka lah memang anak kecil kayak gitu kita nggak bisa nyamain dong orang dewasa sama anak-anak yang kecil tadi ini contoh tadi kalau yang menarik adalah Xbox dari Microsoft ini dia bikin controller yang bisa mengkomodir mereka yang tadi yang punya keterbatasan yang mungkin mereka pernah kecelakaan akhirnya tangannya mungkin nggak bisa digunakan mungkin jarinya cuma yang bisa dipakai yang awalnya 5 jadi cuma 3 itu gimana dia bikin sebuah controller kita lihat bareng-bareng jadi controllernya ini nanti disambungan ke komputer kemudian disambungan ke hubnya jadi L1 L2 itu bisa diganti-ganti mana X mana Y ada user interface bisa diganti-ganti nah ini variasinya ya bisa macam-macam oke ini sebenarnya ada video lagi yang dia testimoninya orang penggunanya tadi yang di di fable tadi dia main game ada yang dia kecelakaan dia trauma garota nggak bisa akhirnya dia terapinya dengan main game pakai ini pakai Xbox controller jadi nanti spoilernya nanti tugasnya dari teman-teman nanti waktu UTS kalian akan bikin sebuah proposal proposal itu adalah tentang sebuah desain sebuah produk atau mungkin sebuah software yang spesifik kepada user tertentu boleh ke defable boleh ke anak-anak boleh ke orang tua onggol silahkan ini saya kasih spoiler dari awal biar kalian dari sekarang sudah mulai bisa lihat ini nanti cari aja di youtube banyak kok dia yang sudah bahas ini gitu ya nanti ada materi sendiri yang bahas tentang tentang gimana perkembangnya usability tahun sekarang yang terbaru kalau penelitian gimana pak nah ini juga uasnya nanti kalian akan membuat sebuah paper paper itu tulisan yang akan dipublikasikan enaknya sekarang di amicom selain kalian bikin skripsi kalian kalau bikin paper kalian bisa langsung lulus bedanya apa kalau di paper ya yang pertama kalian punya kredibilitas tertentu dan sebenarnya kalau menurut saya lebih mudah tulisannya enggak sebanyak kayak deskripsi tapi ini menarik karena nanti kalian mau S2 mau jadi dosen mau S3 pasti akan butuh paper nah ini contohnya kayak gini ini contoh kita akan menelit usability nanti akan kita lihat efektivitasnya efisiensi kepuasannya kayak gimana dan ability kayak gimana nanti di habis UTS kita akan langsung coba bedah sebuah paper tulisan itu kayak gimana cara nulisnya ada abstraknya ada latar belakangnya kemudian ada metodologi penelitiannya sampai nanti gimana cara ngukurnya jadi kalau HCI ini sebetulnya kalau di penelitian ada ini ada sekitar yang pertama meta model of HCI itu kayak gimana nanti the nature of HCI kemudian ada use and context of computer ya kan ini nanti arahnya lebih ke tadi organisasi application area dan fit and adaptasi adaptasinya human machine tadi bisa juga fokusnya lebih ke human karakteristik gimana manusia ini bisa memproses sebuah informasi H1 itu ya H2 bagaimana manusia itu bisa berinteraksi berkomunikasi dan bahasanya kayak gimana H3 kita hanya fokus ke ergonomiknya aja nanti akan ada materi sendiri sih ergonomik yang C juga sama itu hanya membahas lebih ke ini ya komputernya tadi C1 input outputnya device-nya input itu ya tadi bisa pakai keyboard bisa pakai mouse outputnya gimana outputnya bisa berupa layar yang besar layar kecil atau bentuknya AR VR itu output device-nya dialog tekniknya gimana dialog generinya gimana komputer grafik sampai dialog arsitek nanti di developmentnya ini yang menarik gimana cara kita mendesainnya D1 gimana cara kita mengimplementasinya D2 D3 kita bahas bagaimana teknik mengevaluasinya sampai yang terakhir D4 example system dan studi kasusnya makanya nanti di setiap minggu insya Allah kalian akan selalu studi kasus nanti akan saya kasih random ya nanti setiap orang akan presentasi dan itu menjadi nilai tambahan kita akan nanti mencari studi kasus jadi gantian nanti kalian akan presentasi ke saya apa yang sudah kalian temukan di luar sana jadi kasusnya kemudian project presentation dan simulation itu ya ini sebelum terakhir saya punya oleh-oleh sumber belajarnya dan sebenarnya kalau di google classroom sudah saya upload ada 2 buku ada IMK buku 1 dan buku 2 tapi itu hanya digunakan untuk mata kuliah ini saja dan tidak disebarkan dan tidak diperjual diperbelikan oke dan sebenarnya kalau kalian mau baca buku yang lain ini ada banyak ya ada designing interface interactive system nanti dicari aja bukunya bisa juga interaction design kalau emang susah nyari buku hardcopy nya kalian sekarang sudah ada google book itu kalian tinggal tinggal ini aja dilihat harganya harganya bisa sampai setengah harga dan belinya sudah bisa pakai potong pulsa atau pakai google play itu sudah bisa ini ada design everyday thing kemudian ada HCI nya punya Dix Finlay nanti bisa dilihat ya 23 ada yang designing di user interface sudah banyak banget buku-buku yang bisa kalian lahap ya kalau memang fokus di HCI jadi track of the record jadi sekarang saya mau fokusnya di HCI jadi kalau ada kapro di kita Pak Hanif juga S3 nya juga bahas tentang HCI ini atau IMK jadi monggo mungkin kalau yang tertarik kita akan bikin kayak ini lah ya kita kayak research club gitu yang akan fokus ayo kita bahas kita akan kaji apa yang lagi rame di HCI ini atau di IMK ini ya kemudian ada The Human Computer Interaction Handbook dan insya Allah kalau yang bahasa Inggris kini lebih tebal dan lebih ini ya isinya dagingnya semua nanti materinya jadi silahkan dibaca jadi manusia itu orang Indonesia paling males itu baca senangnya ngomong ini kita coba perbaiki diri kita dengan membaca dan yang terakhir adalah jika ada jarum yang patah maka jangan disimpan di dalam peti dan jika ada kata yang salah maka jangan disimpan di dalam hati saya Kak Sam Rizky untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati